apa bengok-bengok ya udah siap yuk oke boloh pergi pembukaan ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boloh kembali lagi ini cuma pisau boloh ya oke di kesempatan sore hari ini ini tadi langsung pembukaan langsung jalan boloh yuk soale tadi habis tak panasin mesinnya si cbp sini habis tak panasin dan habis tak beliin bengsin eceran oke bentar sini jalannya jelek sekali ngomong ya toh marai serontol boloh ngomong oke suasana sore ini tadi agak mendung mendung bol weh mendung mendung nganyol nih ini tadi bol oke boloh oke kesempatan sore hari ini yuk kesempatan sore hari ini ini mau berangkat ke rumahnya siapa wih lapangan rame bol anak-anak pada main bal-balan itu pada main sepak bola di kesempatan sore hari ini ini mau menuju ke rumahnya mas koteng boloh menuju ke rumahnya mas koteng mas koteng yang punya si tigre pelan itu yuk kenapa boloh kok saya ke rumah mas koteng ada keperluan bol ini tadi yuk saya ke rumah mas koteng ini ada keperluan kalau gak ada keperluan ya gak kesana saya ini bukan gabut loh ini serius ini ini koteng serius ini boloh oke ya oke boloh tadi saya itu mau berangkat jam 1 tapi jam 1 tadi itu germis bol rumah saya itu germis yuk rumah istri saya itu germis jadi mengulur waktu ini berangkatnya jam setengah 4 ya ini kok anggil mobilnya iya tuh ini ini nganyol ini gak emosi ya lekas-lekas gak emosi umum mesti mendingan lekas budal gak emosi lekas budal gak emosi anggil mangkli mangkli oke sabar ya seperti gini ini yuk monten di jalan pastinya ini umum ini naik gak mobil yang serontolen wong numpak monter serontolen wess biasa boloh oke boloh ini nanti ke rumahnya mas koteng ada keperluan tak kasih tau bol untuk keperluannya keperluannya itu nanti saya mau ambil jaket saya jaket saya dan ambil sarung tangan saya boloh kenapa jaket dan sarung tangan saya kok dibawa mas koteng karena mas kotengnya kemarin waktu tanggal 15 januari itu kan ada event drag drag crash di malang boloh di malang tempatnya 15 januari kemarin tanggal 15 kemarin itu ada acara event resmi drag crash di malang mas kotengnya joki bol yang di joki tigernya mas bayi sak boloh tigernya mas bayi sak yang di joki yang kemarin tigernya waktu bikin vlog kemarin boloh yang belum sempet review nah itu kemarin dibuat resmian boloh dibuat resmian iyo oke lewat sini rono ini langsung saja ngetan seperti biasa ini jalurnya jalur padat jalur rame yang sore bol iyo kemarin tigernya mas bayi ikut resmi bol ikut resmi di bracket 9 bracket 9 nah waktu diikutin resmi itu gak ada timnya boloh gak ada timnya katanya jump start jump start pas waya start itu jumping bol pas waya start itu jumping kayak gini videonya nah seperti itu boloh videonya seperti itu jadi waktu jam start itu eh waktu start itu jumping motornya itu dadak mumbul bol jadi untuk timnya itu gak kehitung tapi waktu di preparing waktu sebelum berangkat ke acara resmi itu di tim pakai hp itu ketemu tem ketemu tem 8 lebih 8 lebih lah pokoknya 8 koma berapa gitu loh tapi waktu pas di resmian itu gak ketemu boloh yuk apa itu gak metu temnya temnya gak keluar ya oke mungkin belum rezeki untuk mas baysa dan mas koteng nya yuk next mas baysa dan mas koteng nya semoga gak kapok dan ikut resmi lagi oke iseng-iseng boloh katanya mencoba hal baru mencoba hal baru ya oke boloh saya waktu kemarin mas koteng dan mas baysa itu berangkat ke malang itu kan mas koteng nya malam ke rumah saya malam jam 9 kisaran jam 9 itu ke rumah saya ambil jaket dan sarung tangannya itu oke boloh si ambil jaket dan sarung tangannya itu terus mas maskoteng bilang gak ikut pak gak ikut nah di tawarin diajak ikut terus saya pamit sama istri sama istri gak dibolehin boloh sama istri gak dibolehin ya yaudah yos dirumah aja yuk soalnya udah berkeluarga boloh jadi mau keluar itu harus disin dulu yuk oke gak apa-apa next time tak ikut lah ke acara resmian oke kita belok dulu ke rumahnya maskoteng oke kita belok ini nanti mau ambil jaket dan ambil sarung tangan ya terus nek temen-temen ada disana nanti nyuri sekalian ya jadi ini sekalian reading-reading santui seperti biasa nanti sore itu reading-reading santui nanti pagi saya itu kerja kadang di tempatnya mas mamat itu soalnya kerja saya itu koi betong perkoinan beda dari yang lain gak apa-apa panggal kok gemis semangat gak apa-apa salah bukan halangan buat saya gak boleh mengeluh tetap semangat oke ke rumahnya maskoteng dulu ya wah geluduk oke kita belok ke rumahnya maskoteng dulu dalam soalnya rumah ya ada atau enggak ya orangnya oke ini udah nyampe di rumah maskoteng diupin pisan diupin sekalian oke wah araknya dantan dantan pol oke ini udah nyampe di rumah maskoteng kita jaganin dulu untuk sepeda motor saya nah nyampe woy benak nih mesin oke penain mesin polo untuk si dikerpelan rotok peteng lumayan ini dikerpelannya lagi di penain mesin ini dibalik baliknya ya ini berarti kopmu baliknya kopmu oh enggak oke ini ini tigre yang kemarin dibuat resmi yang saya jelaskan dari di jalan tadi nah ini ini kemarin kan tanggal 15 kalau enggak salah ada tanggalnya atau enggak ini acara ini oh open kampion 2023 ini ikut kelas 9 kalau enggak salah nomor start 126 ini tigernya mas bayisak yang kemarin juga waktu kemarin tak vlogin ke kalian jadi ini belum tak review detail untuk tigernya mas bayisak belum tak review detail ini mau tak review detail jadi tak tutup dulu tak review tigernya mas bayisak dulu nanti videonya sendiri mantap , tigernya ết het m de oke bolo jadi ini udah nyampe dirumahnya Mas Koten yo nyampe dirumahnya Mas Koten terus tadi udah tak revieuin yoi pokoknya dipantengin video saya tadi tak revieuin entah uploadnya kapan nanti dilihat aja udah tak revieuin untuk tigernya Mas Baisa yoh pokoknya ditonton terus Oke ini jadi kemarin itu montornya Mas Koten itu diturunin udah dua minggu polo udah dua minggu-minggu jadi udah dua minggu diturunin terus karena kopnya dipasang di tigernya Mas Baisa buat event resmi kemarin waktu tanggal 15 Januari kemarin di Malang ini dikompekkan lagi hahaha dipasang lagi jadi ini udah tak review juga untuk tigernya Mas Koten ini udah tak review ditonton aja di uploadan saya sebelah uploadan sebelumnya itu ada tigre pelan review tigre pelan itu ini as26 yang nggak oleh kemarin tubuh loh lho rokok kuning di moyo woi rokok kuning di oh iya sangat cocok kento si pepoksi juga aman ini ambil jaket Nah itu jaket saya kemarin di pinjem sama Mas bintang yo anu nih tank sarung tangan nah ini kemarin waktu tak review itu tanki nya warnanya hitam stripnya apa-apa enggak pedo ya stripnya apa ya kayaknya yang kemarin tuh stripnya merah sekarang ganti boloh ini untuk tanki nya Mas bintang kemarin kan stripnya warna merah ini ganti-ganti strip ini kok anrun dewe cdwe Oke jadi ini diri penulang warnanya tetap hitam tapi gilap rotok gilap mali anda ikut pokoksi orang anu kok apa nih woh kok klirnya woh jadi ini berano klir pisan tapi anu apa ndak lain Maksudnya klirnya neng-neng jobo nih anu penin jurni siang maksudnya bar kok stripping lho nih jobo Oh iya jadi ini waktu itu kemarin tuh diganti stripping ini warnanya tetap hitam terus strippingnya dipasang setelah strippingnya dipasang itu di clear di clear jadi seksak lapisan yoh jadi masih satu lapisan ini belum dilapisi lagi eh ini mau dilapisi lagi sama Mas bintangnya Oke ini dipasang tuh montornya eh Oh project PC W oleh PC Wisan Oke masuk ke ini boknya ini kemarin juga stripping merah ini seganti nah ini malah belum belum di clear ini ini dicat sendiri bolo jadi bengkel diw Oke begal kasnya masih mentang bolo kenapa DPJ keren keri di sarangan separuh ya tangkut wala tipe vodka ini project PC Oke mau dipasang PC mantep ini ini yang saya yang kemarin dipinjam Mas bintang masuk ya oke bolo ini udah selesai yoh tadi motornya Mas Koteng habis di-preparein dan ini mau di yang belum dipasang itu gernya gernya belum eh kok gernya rantenya belum dipasang dan kenapotnya juga belum dipasang untuk strippingnya juga masuk bol full ngarep ya ini full ngarep di stripping jadi catnya baru yus pokoknya next nek udah nyala tak kontanin lagi oke siap nih tak pulang dulu udah pakai jaket udah ambil jaket yoh aku balik sih yoh gampang yoh kabar-kabar yoh yoh kabar-kabar yoh masifan ya mulai yoh unda waposor kamu lebih mulia ya Hai suarungan bukaji enggo mas yuh bisa aku yo hehehe hehehehe gula onasiteng santai sarung sarung tangan helm ini ini loh uh uh helmnya bingung-bingung ini apa-apa kapan-kapan tidak ada yang terjadi oke 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 iya dong langsung-langsung oke kalau kita prepare pulang dulu ya seik ntar persiapan uff oke aku bisa di sini ya sempurnya yuk oke siap yuk oke kalau kita pulang yuk wih sepap ini udah udah oke tadi habis nyantai-nyantai disana yuk menungguin mas kotengnya lagi benerin sepeda lagi benerin motornya boloh mas koteng yuk oke dinyalain lampunya soalnya ini mau mahrib yuk yuk boloh tadi mas kotengnya benerin sepeda dan saya baru aja ambil jaket dan sarung tangan saya yang kemarin dipinjam sama mas koteng jadi mas koteng itu ikut joki resmi bol yuk semoga aja mas kotengnya eh eh berhasil di bakatnya yuk jadi masih belajar joki pemula resmi hahaha yang pertama kali dinaikin di resmian itu ya tadi montor yang sudah saya review yuk entah kapan tayangnya kalau enggak besok ya besoknya lagi hahaha montornya mas baissa si tiger tadi yuk hahaha ikut bracket 9 yuk semoga aja mas kotengnya eh tercapai yuk keinginan ingin jadi joki resmi ini dan bisa menghasilkan eh hobinya menyalurkan bakatnya yuk semoga aja yuk oke bolo kita lewat belok sini aja belok kanan soalnya nek belok kesana itu kejauhan ya kejauhan banget oke tadi di rumahnya mas koteng ada mas sipan juga si tiger sopi dan mas baissa datangnya terlambat tadi udah tak sepilin tapi mas baissa nya yaitu yang pakai sarung tadi yang punya yang punya tiger yang diikutin balap resmi yang montornya tak review tadi yang tiger angka biru tadi itu punya nih mas baissa itu tadi orangnya dan temen temennya juga tadi mas baissa datang ke rumah mas koteng itu sama temennya dua saya belum kenalan pun bol nggak kenal dan juga belum kenalan yang kenal cuma mas sipan mas koteng dan mas baissa nya ya oke bolo kita pulang santui yoi aman nggak kedinginan ya soalnya ambil jaket hahaha aman lah oke kita pulang pulang santui aja nyebrang dulu bol oke gel trondol oke gel trondol masuk ini saya pulang soalnya ditungguin istri yo jadi istri udah bilang udah ngomong mas kapan pulang udah malem lo yo siap boloh tak pulang dulu soalnya istri udah nyariin disuruh pulang yuk kasihan yuk nek dirumah kesendirian bol soalnya kalo udah berkeluarga ya gini jadi pulangnya itu disuruh pulang kalo keluar sedikit aja disuruh pulang maksudnya keluar sebentar gitu aja udah disuruh pulang yuk maklum lah soalnya udah berkeluarga apalagi kalo udah punya anak bol neng ntar udah punya anak pastinya itu cepet disuruh pulang yuk dan eee seh oi ada yuk ada GL di depan boloh hahaha jadi nek udah punya anak yuk eee kasihan yuk hahaha yuk nanti semoga aja nek saya udah punya ngomongan semoga dilancarkan semuanya yuk hahaha dan untuk kalian jangan lupa like komen dan subscribe-nya poloh yuk jangan lupa like komen dan subscribe-nya soalnya yuk itu satu subscribe sejuta semangatku yuk pol oke santai aja polo yuk mau mahrib ini oke pol jadi tadi saya eee nungguin mas kotengnya benerin motornya si tigre pelan tadi dan mas baissak datang tadi kata nih eee mas baissak mau turunin mesinnya bol mau di reset lagi untuk eee mesinnya mas baissak mau di reset lagi dan nek udah tadi mas baissaknya bilang eee eee nek mesin ku di reset bodiku gimana yuk nanti nek bodini mas baissak nganggur jadi nek enggak kepake yuk nanti tak pinjemin aja lah hehehe dipasangin eee mesinnya CCB Foxy yang sekarang ini yuk iseng-iseng eee eee apa yuk iseng-iseng belajar naik bodi trondol yuk soalnya aduh weee senyaliin itu torah dadaknya yang tengah diisik minggu angel eee sabar polo yuk mau mahrif yuk hahaha oke polo jadi tadi mas baissaknya juga bilang begitu nanti nek eee mesinnya di turunin di reset lagi bodi tigernya mas baissak akan saya pinjam saya kasih mesinnya si tig si cb Foxy ini bol saya kasih jadi mesinnya si cb Foxy yang sekarang di taruh di tigre trondol eee naikinnya itu gimana nanti tak eee bikinin konten yuk jadi pinjam bodinya mas baissak dulu soalnya belum eee tau yuk belum semua belum punya belum punya kaki-kaki mau dipasang ke tigre saya kan punyanya cuma rangka eee bok bolakang as26 jadi bodinya udah mau lengkap kurat tinggal tanki terus jok sama kaki-kaki bol eee jadi daripada daripada pinjam eee sepirpatnya mas baissak mendingan pinjam set bodi surungnya daripada nanti kalau udah diambil sama mas baissak semuanya udah gak ngelah ngelih bol jadi malah ngerepotin yuk malah ngerepotin kok neee misal tak ganti pindah mesinnya doang kan enak cuma pindah mesin doang jadi gak terlalu eee gimana ya terlalu semuanya yang dipinjam yuk eee maksudnya gak terlalu ngeretelin semuanya satu set aja di turunin diangkat diganti langsung bisa jalan gitu loh maksudnya ini saya itu udah punya bol bodi trondol yuk cuma kurang itu apa itu kurang kaki-kaki bawah sama tanki as26 juga udah ada yuk kan saya udah bilang yang next project akan bikin eee tiger trondol entah kapan itu masih saya eee pertimbangkan yuk masih saya pertimbangkan oke yuk doakan aja dan kalian jangan lupa subscribe yuk bol tentunya yuk dan eee jangan lupa like komennya terus nontonnya jangan di skip skip biar saya eee semangat kontennya dan semangat untuk bangun tiger trondolnya bol eee kalian skip skip dan subscribe nya enggak naik naik saya pasti low yuk boloh hahaha subscribe kalian dan komentar kalian dan viewers kalian itu semangatku boloh yuk jadi heee didukung terus lah pokoknya oke aduh kita pulang santai yuk soalnya udah mahrib ini ya oke boloh untuk kalian eee sehat-sehat selalu dirumah yuk ini tadi nyorehnya dirumahnya mas Koteng enggak nyoreh ke Kalteng atau enggak nyoreh ke Mina atau kemana gitu soalnya montornya mas Koteng juga belum ready dan montornya mas Baissa itu masih mau di reset lagi yang ready cuma montor saya dan montornya mas eee eee ipan masak ya nyoreh berdua kan yuk kurang rame lah boloh yuk minimal like nyoreh itu berempat atau bertiga lah boloh jadi eee agak rame agak enak yuk hahaha oke ini udah nyampe rumah untuk kalian yang nonton dari awal sampai akhir dan enggak di skip eee terimakasih dan semoga kalian sehat selalu eee tetep pantengin eee tetep pantengin youtube saya tetep pantengin youtube saya dari awal sampai akhir jangan lupa like comment dan subscribe nya eee eee see you next time kontengin konten konten yang bagus oke salam sejahtera bagi kita semua semoga kalian sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye wuh 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 wuh